Pak Blankon memetik benang merah istri Ciregon zona industri dan pelabuhan Tapi 25 ribu pengangguran kurang lebih Dan ada pendapat Bank Yusdi tadi yang saya berarti Jangan ada tikus atau anak ayam mati Di lumbung tadi Kurang lebih begitu banget Kalau kita melihat keadaan yang seperti ini Pak Blankon memandangnya memang Bagaimana zona industri Bagaimana dengan zona pelabuhan Tetapi angka pengangguran masih tinggi Pak Blankon dari tadi hanya merung Dan tidak bisa berkata-kata baik Tak pun salah Tapi Pak Blankon yakin kali ini Akan keluar dan besok akan tanyakan kepada rumput yang bergoyang Selamat malam untuk saat ini di studio Lugas TV telah hadir dalam sumber kita Yaitu boleh dikatakan pengamat lah Karena beliau sering mengkritisi tentang pembangunan di kota Ciregon Oke Kita saling Abang saya Abang musti Abang singa gue Abang siapa? Saya melihat di media sosial abang selalu boleh ngasihkan masukan kritikan Terkait pembangunan di kota Ciregon Terima kasih Jadi untuk kapal dengan sekian DWT itu Itu pasti bisa masuk Selain Tanjung Beruk ya Tanjung Beruk kan udah kronik banget gitu kan Nah Kenapa industri Artinya memilih Itu salah satu Salah satu parameter lah Makanya di kota Ciregon itu selain Dua pelaguan Eh tiga ya sama SDP ya Dua pelaguan umum gitu kan Itu ada sekitar 35 atau berapa Itu yang terminal untuk kepentingan sendiri TUM KS Kan luar biasa itu berhasil Itu baru dari sektor pelaguan Dalam sektor pelaguan otomatis kan daya tarik juga Untuk industri-industri itu Karena transportasi laut itu Itu yang paling terluka Ya siap siap Nah itu kan Nah ini kayaknya Pemerintah tuh Janganlah apa yang melihat potensi ini Kita beda loh Karena misalnya Pak Kamu bisa Tandenggara Punya sumber daya alam Yang memang mendukung Daerah-daerahnya Nah kita punya apa Soalnya industri-industri Makanya gimana caranya Ini komunikasi antara industri Dengan pemerintah itu Harus betul-betul Kenistri ya Saya pernah melihat Ada sebuah kota ya Kalau gak salah di daerah Nyalai tuh Sumatera Utara Ada sebuah kota Dulu tuh Kota itu Kita gak bisa sebut ya Kebetulan dia Hanya Potensinya itu Minyak ya Pertamina Tapi keberadaan pertamina Di situ itu Luar biasa Kota itu terang Beneran Luar biasa Biar satu aja Pertamina aja Bayangin kita punya 252 Kalau gak salah Industri Itu selesai itu Untuk Cegor yang cuman Kita luasnya 17.000 hektare Sudah 400.000 Sudah selesai itu Terus Pak Emisi ini Cegor Ada yang belum sesuai Dengan peruntut Menurut Abang SD Ya mungkin itu Kalau Belum sesuai sih Itu harus ada Aturan-aturan ya Dalam hal mungkin Terus ada mungkin ya Di PTSD Atau di Dinas lingkungan Tapi sejauh ini Artinya kita Gimana ya Itu sebuah karunia Bagi masyarakat Kota Ceregon Kalau misalnya Bali menjadi tempat Pariwisata Orang dalam Mana-mana Termasalah Berdungu-duyun Masyarakat Bali Juga menyadari Bahwa dengan Pariwisata Mereka hidup Harusnya Masyarakat Ceregon Menyadari juga Bahwa Ini karunia Lohan Industri banyak Di Kota Ceregon Dan kita Jangan ada istilah Yang Tikus mati Di dalam Dung-dung itu Kita harus Manfaatin Untuk Kesejahteraan kita Potensi Itu Jadi artinya Menurut Abang Belum Sejahtera Bapak Ceregon Para Menter Sejahtera Mungkin Aduh 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 Kita Menurut Kesitu Menurut Bagaimana Perjalanan Kota Ceregon Disebut Sebagai Kota Industri Tadi kan Sudah Bang Singgung Kita harus Bersyukur Artinya Perjalanannya Sudah Ada Seperti apa Potensinya Terima Bersihukur Flashback Sejarah Dulu Jaman Soekarno Memang Kita Sudah Ada Pilot Project Industrialisasi Trikora Apakah Seluruh Pembangunan Pembangunan Dilanjut Di Pembangunan Ordu Baru Dengan Pembangunan Kota Kostina Lantas Kemudian Pagut Pagut Petru Ini Yang Tersebar Juga Banyak Kemudian Kita Punya Pembangkit Listrip Yang Untuk Jawa Bagi Apa Artinya Kota Kita Strategis Strategis Bayang Kalau Misalnya Terjadi Sebuah Bencana Di Kota Kita Bayang Pembangkit Yang Melayani MP Yang Gita Kita 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 Jaga Kita Kita Jaga Dan Kita 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 Memanfaatkan Potensi Yang Ada Itu Ini Bang Kita Sedikit Tentang Apa Ini Membahas Tentang Industri Ini Bang Apa Pengaruh Industri Bagi Potos Tegor Pengaruh Bagi Pemerintah Kalau Yang Kita Lihat Itu Dari PAD Kita Dari Retribusi Pajak Itu Biasa Itu Domina Yang Paling Sar Tengah Pemir Salah Satunya Mungkin Dari Pajak Pajak Pana Tapi Itu Belum Maksimal Kalau Misalnya Pemerintah Juga Bisa Saya Sedih Juga Misalnya Bawande Kita Ternyata Menyumbang PAD Itu Cuma 2% Kecil Mereka Dari Penyertaan Mondal Dahera Sekitar 250 Milyar Keuntungan Atau Yang Bisa Didapat Oleh Pemerintah Itu Sekitar 4,5% Ternyata Logikanya Gini Itu Uang 290 Milyar Taruh Dibang Dipositin Dengan Asumsi Bunga Suku Bunga 6% Artinya Arus Kerja Arus Ini Lebih 4,5% Tadi Artinya Apa Pemerintah Artinya Aduh Ini Bang Tadi Kata Bang Teregon Ini Harus Disyukurin Memang Anggurah Strategis Industrinya Tapi Waktu Masa Tiga Kemarin Wai Kota Kita Yang Menang Sekarang Bapak Hindia Bustian Mengatakan 25.000 Pengangguran Bang Masuk Saya Disitu Bang Apa Yang Menjadi Pak Ini Menyebabkan Hal Ini Berjadi Industri Yang Banyak 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 Si Mereka Memang Ini Saya Cerita Saya Tidak Kawan Dia Buka Restoran Ketika Dia Rekrut Pelayan Dalam Ini Dia Kesulitan Karena Standar UMK Di Kota Di Kota Terus Dalam Berpikir Tenaga Kerja Kita Yang Masih Ngan Itu Juga Saya Harus Kerja Di Industri Jadi Pelayan Apain Tuh Nah Kira Kira Mancet Seperti Bagus Lembaga Pendidikan SMK Satu Betul Betul Karena Komunikasi Juga Dengan Industri Jadi Lulusan SMK Itu Disamping Industrinya Proaktif Memantau Perkembangan Siswa Itu Biasanya Program Itu Lulus Dari SMK Tersebut Langsung Di Hire Industri Itu SMK Satu Bagus Jadi Sahabat Lugas TV Dimanapun Berada BRK Itu Kalau Aktif Akan Apa Memberikan Kontribusi Yang Positif Kepada Pemerintah Kota Ceregon Dan Kita Berharap Kepada Wali Kota Terpilih Untuk Selalu Menggiatkan BRK Ini Supaya Lebih Aktif Ataupun Dikembangkan Supaya Tercapai Program Salah Satu Program Janji Wali Kota Itu Menciptakan Apangan Kerja Bagi 25000 Ya Itu Sahabat Nugas TV Oke Kita Lanjut Lagi Bang Sekarang Terkait CSR Setiap Perusahaan Diharuskan Untuk Mengeluarkan Biaya Kepada Masyarakat CSR Bisa Bentuk Bantuan Seperti Apa Kita Tau Banyak BUMN Dan BUMS Laksasa Kalau Alung Berpendapat Terkait CSR Ini Yang Saya Contohkan Salah Satu Kota Di Sumatera Utara Yang BUMN Terang Benderang Sebenarnya Kalau CSR Itu Betul Betul Dialokasikan Pada Yang Tepat Guna Gitu Industri Itu Kepada Pemerintah Atau Komunikasi Yang Memang Tidak Terjalin Dengan Baik Saya Pernah Komunikasi Dengan Industri Yang Dicu Anda Kami Sudah Menyampaikan CSR Kami Itu Kepada Masyarakat Tapi Yang Ketika Kami Lihat Memang Betul Salah Satunya Misalnya Itu Dalam Bentuk Kegiatan Kegiatan Pekerjaan Betul Sih Itu Yang Menikmati Mungkin Orang Orang Pengusaha Pengusahanya Tapi Ternyata Pengusaha Itu Juga Merekrut Tenaga Kerja Lokal Sehingga Memang Kalau Untuk Salah Satu Misalnya Penguntasan Pengangguran Segala Macem Itu Tercapai 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 Cuma Apakah Seperti Itu CSR Itu Nah Memang Dibentuk Juga Lembaga CCSR Kebetulan Kita juga Nggak tahu Program mereka Yang mudah-mudahan CCSR Dalam hal ini Kita bisa Mengakomodir Semua itu Jadi bang Sekarang Lagi hangat Ada juga Hubungan Tentang Industri Kebetulan Yang hangat Ini Terkait Salah Salah satu Perusahaan Bu NN Di Kota Segod Yang Jaman Belanda KS Terang 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 Terakhir Terakhir PCM Ini bang Jadi Artinya Bang Kemarin Kalau gak salah Itu Dari pihak KS Mengeluarkan Surat Kepada PCM Yang intinya Keberatan Keberatan Bahwa Pengharian Tentang Pelabuhan Rencananya Rencana RIP Rencana Pelabuhan Dimana Pada Tahun 2020 Bulan 7 Itu Menteri Perhubungan Sudah Dalam Pijau Bahkan Menteri Tujui Sekarang Lagi rame Apa 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 Saya Selalu Masyarakat Apapun Itu Masalahnya Atau Dengan Siapapun Nanti PCM Menggandeng Investornya Kita Tidak Permasalahan Gitu Ya Atau Kalau Misalnya Dengan Trakato Steel Itu Bisa Terjalin Sebuah Kerjasama Yang Baik Demi Terwujudnya Cita-cita Tentang Masyarakat Kota Cilgan Pengen Memiliki Sebuah Pelabuhan Apa Enggak Gitu Maksud Gami Ya Disini Sudah Terlalu Lama Perda Satu Itu Tahun 2001 Sekarang 2021 20 Tahun Kalau Anak Itu Udah ABG Itu Sudah Mau Nikah Dia Masa Berlarut Nah Memang Dalam Keberatannya Itu KS Karena Ketika Pelaksanaan Pelabuhan Itu Berjalan Itu Akan Menutupi Katanya Anak Perusahaannya Kemudian Mengganggu Kawasan Yang Juga Anak Perusahaan Itu Kan Teknis Tinggal Bagaimana Disini PCM Pemerintah Ya Mungkin Juga Masyarakat Dalam Ini Lembaga Pengusaha Seperti Kadir Misalnya Ayolah Duduk Barang Dimana Masalahnya Sifatnya Teknis Itu Artinya Bisa Dipecahkan Tinggal Goodwill Kita Artinya Kita Mau Kita Serius Bangun Pelabuhan Itu Sudah 20 Tahun Berlarut Sampai Masyarakat Sebagai Lupa Tadinya Harapan Pelabun Mordasari Bang Ya Gak Jadi Jadi Barang Karena Itu Kalik lagi Ketika Saya Sempet Artinya Dekat Dengan Almarhum Pahat Bagaimana Pahat Itu Memang Punya Gagasan Karena Tadi Itu Kita Berbeda Dengan Pandeglam Berbeda Dengan Lebak Yang Memang Punya Sumber Daya Alam Kita Ini Kan Minim Sumber Daya Alam Kita Hanya Punya Industri Dan Pelabuhan Salah Satu Untuk Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Mengampaikan Sebuah Mimpi Mimpinya Seandainya Kalau Masyarakat Cilegon Itu Punya Pelabuhan Karena Ternyata Begini Laut Kita Itu Terbaik Setelah Selat Malaka Menghasilkan Singapura Yang Demikian Megah Kenapa Selat Sunda Yang Sama Dengan Singapura Adeknya Singapura Mimpi Seorang Pimpinan Pada Saat Itu Dan Kita Selatu Benerasi Selanjutnya Harus Mewujudkan Mimpi Itu Dan Kenapa Pas Jabatan Di Direksi PCM Sudah PLT Baru Keluar surat Ini Harusnya Ketika PCM Itu Artinya Ditempatkan Orang-orang Yang Profesional Dan Mengerti Tentang Kelabuhan Lagi Itu Konsep Adil Wah Saya Sedikit Bawa Ke Agama Konsep Adil Itu Adalah Menempatkan Sesuatu Pada Tempatnya Begitulah Kira-kira Saya Pernah Baca Saya Sebenarnya Ahli Dalam Agama Nah Ketika Kita Tidak Menempatkan Sesuatu Yang Pada Tempat Berlaku Adil Itu Disini Kita Menempatkan Misalnya Pengelola Itu Karena Ada Unsur Kedekatan Karena Politis Ya Mungkin Salah Satunya Kenapa Berlarut-larut Itu Banyak Orang-orang Yang Memang Ahli Dalam Bidang Itu Kenapa Sih Dari Tari Mesti Menceritakan Almarhum Pak Saya Pernah Dapat Informasi Bahwa Almarhum Gini Polisi Itu Contoh Gaya Dia Poli Obin Ini Cerita Dari Sopir Nya Namanya Kang Mahil Jadi Pak Itu Punya Kegemaran Berkeliling Kalo Malem Dengan Mobil Dengan Kendaraannya Mengeliling Bukan Loh Ya Mengeliling Semuanya Nonton Sampai Suatu Waktu Kan Dia Tidur Di Mobil Itu Dia Terbangun Ada Di Sebuah Pertampungan Nah Ketika Terbangun Itu Dia Lihat Sebuah Rumah Yang Gelap Gulita Dia Perintahkan Sopir Rumah 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 Gelap Gelap Gulita Kalau Jangan Sekarang Pakai Tok Mungkin Abis Tok Token Belum Ada Situasi Rumahnya Mencil Dan Sederhana Sopir Nanya Terus Balik Lagi Bahwa Ternyata Itu Rumah Ditinggali Oleh Seorang Ibu Tua Dia Mungkin Dia Punya Anak Anak Dia Belum Pasang Listrik Karena Nggak Punya Duit Nah Akhirnya Sopir Ditipin Uang Untuk Inkasih Ke Ibu Itu Besoknya Ketika Terjadi Panggil Lurah Kampung Kayak Sifu Itu Kamu Gimana Mimpin Kelurahan Kamu Ada Seorang Ibu Yang Rumah Belum Dipasang Listrik Kamu Kerjanya Apa Aja Si Lurah Karena Nggak Tahu Oh Nggak Ada Itu Semua Masyarakat Saya Sejahtera Eh Kamu Jangan Bohong Semalam Saya Kekampung Kamu Ada Disitu Di Kampung Anu Seorang Ibu Yang Rumahnya Masih Belum Masih Belum Dipasang Listrik Udah Kamu Urusin Itu Dengan Sangat Malu Pas Dikluar Dikluar Diurusin Itu Itu Salah Satu Contoh Banyak 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 Itu Al-kecil Yang Berkesan Kalau Di saya Yang Hal-hal Seperti Itu Itu Beliau Itu Nah Beliau Itu Kayak Misalnya Ini Gagasan Pelabuhan Ini Karena Memang Dia Seorang Orator Dia Sangat Menguasai Panggung Dan Sangat Menyukai Itu Memang Kerja Politik Bagaimana Dalam Sosialisasi Pembangunan Delapan Kecamatan Dia Melibatkan Masyarakat Gagasan Pelabuhan Itu Sehingga Masyarakat Juga Satu Dengan Bahasa Dia Yang Sudah Dipahami Mengerti Kedua Masyarakat Juga Merasa Memiliki Tentang Kota Cilogon Ini Merasa Dilibatkan Oh Wali Kota Aja Ngajak Kita Dan Hal Seperti Itulah Yang Kemudian Ketika Gagasan Itu Diperdakan Masyarakat Seluruh Masyarakat Cilogon Mendukung Perda Itu Mendukung Pelabuhan Pelabuhan Ada Tiga Pertanyaan Lagi Sambil Mopi Oke Saya Tadi Belum Opis Ini Sambil Mopi Harapan Kedepan Untuk Dunia Pekerjaan Pertanyaan Lagi Cilogon Baik Masyarakat Lokal Untuk Kemajuan Cilogona Untuk Pemimpin Wari Kota Kita Pak Harap Harap Kita Tetap Optimis Dengan Dibawa Kepemimpinan Pak Heldi Dan Pasar Mujini Artinya Mungkin Waktu Yang Sangat Pendek Kalau Pilih 2024 Tapi Saya Yakin Kalau Beliau Beliau Itu Punya Keinginan Yang Tungu Membangun Kota Cilogon Itu Antara Lisir Saya Untuk Apa Memang Ya Oke Pak Untuk Plosing Statement Apa Plosing Statement Buat Masyarakat Ya Secara Umum Dan Juga Buat Pak Yelin Pasang Disini Kalau Buat Masyarakat Tadilah Artinya Yuk Kita Hanya Punya Potensi Pelabur Industri Dan Pelabur Yuk Kita Jaga Seperti Masyarakat Bali Menjaga Pariwisatanya Kita Juga Bisa Melakukan Itu Sumber Penghidupan Kita Nah Kalau Yang Buat Pak Heli Yang Untuk Sekarang Dilakukan Ya Kayaknya Pak Heli Lupa Kalau Dia Udah Menang Menang Minum Jahe Merah Dua Sambi Belakang Kantor Dewan Dia Mau Tuh Sekarang Mungkin sibuk Lapa Sekarang Mungkin sibuk Lapa Saya Lapa Dibalas Beliau Ya Lupa Kalau Udah Menang Stok Dulu Pencitraannya Kerja Kerja Sebagai Wali Kota Salah Satunya Misalnya Mengantisipasi Pengangguran Yuk Gimana Dewan Yuk Gimana OPD Belum Lihat Saya Malah Melihat Dia Asik Nambal Bagus Nambal Jalan Yang Berlubang Masalah Kerja Kerja Begitu RT Saya Sama Kalau Jalan Depan Masalah Yang Polong Langsung Nambal Jalan Yang Berlubang Malum Jalan Tentu Pulang Jalan Bolong Gitu Lumpang Oke Sahabat Dugas TV Bercanda Bercanda Sahabat Dugas TV Dimanapun Berada Itisari Daripada Biceng Dukang Saya Dengan Abang Saya Hapis Dini Positifnya Yang saya Lihat Itu Ada Di Salah Satu Daerah Di Sumatera Utara Hanya Satu Perusahaan Besar Tapi Wilayah Dan Kondisinya Sangat Bisa Dikatakan Sejahtera Artinya Kalau kita Bikin Telah Ukurnya Dengan Ceregon Yang Ada Puluhan Ratusan Ratusan Industri Ya Kita Lihat Kondisi Kita Saat Ini Apakah Dengan Apa Gaji Yang Begitu Besarnya Kendala Oleh Sebab Itu Kepada Pemerintah Wali Kota Yang Terbaru Yang Baru Biarlah Ini Menjadi Menjadi Pekerjaan Seperti Kata Abang Amat Wisti Duduk Bareng Pada Semua Bersuara Bisa Ada Seluruh Nya Pendapat Bang Yusti Soal Lugas TV Pendapat Abang Soal Lugas TV Ini Artinya Kewajiban Kita Bersama Ya Satunya Lugas Net Sudah Ikut Mencerdaskan Mas Salah Satunya Saya 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 Bisa Saya Bisa Bisa Kalau Lugas Net Ini Dengan Pro Kru Ini Benar 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 Niat Teruskan Oke Oke Terima kasih Bang Amat Isdi Di sesi Terakhir Kami Di Acara Podcast Libas Ada Sosok Brand kita Pak Blankor Ini Akan Bersama Kita Edukasi Atau Suatu Ini Kami Terserahkan Kepada Pak Blankor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam Bang Isdi Malam Alhamdulillah Sehat Membisa Dugas TV Dimanapun Anda berada Telah kita Simak Sama-sama Pembincangan Bang Isdi Dan Bang Naga Kali Ini Bang Isdi Kalian Pengamat Musi Pak Blankor Memetik Benang Merah Isdi Ceregon Jona Industri Dan Pelabuhan Tapi 25.000 Pengangguran Kurang lebih Dan Ada Pendapat Bang Isdi Yang Saya Bersih Jangan Ada Tikus Atau Anak Ayam Mati Di Lumbung Padi Kurang lebih Begitu Bang Kalau kita Melihat Keadaan Yang Seperti Ini Pak Blankor Memandang Yang Memang Bagaimana Jona Industri Bagaimana Dengan Jona Perabuhan Tetapi Angka Pengangguran Masih Tinggi Pak Blankor Dari Tadi Hanya Merung Dan Tidak Bisa Berkata Tata Tata Salah Tidak Belak Yakin Kali Ini Akan Keluar Dan Besok Tanyakan Kepada Rumput Yang Bergoyang Untuk Berikan Solusinya Sampai Jumlah Rumput Yang Bergoyang Oke Biasanya Kita Dari BugazTV Ada Kenangan Kenangan Untuk Sumber Kita Sama Steve Kita Dapat Berkena Menerima Wah Keren Yagam Penghargaan Ayo Siap Tiga Dua Satu Kali lagi Tiga Dua Siap Tiga